Terima kasih ada masih di Kompas Jateng bersama saya, Raffi Wibowo. Saudara Presiden Jokowi membagikan ratusan paket sembako kepada warga di Kepupatan Geropokan, Jawa Tengah. Selain itu, Presiden juga memberikan bantuan modal kepada para pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 masing-masing sebesar Rp1.200.000. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo dengan didampingi Menteri PUPR Pasuki Hadi Mulyono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Rombongan melakukan kunjungan di Kabupaten Geropokan, Jawa Tengah, pada Rabu Siang. Dalam kunjungannya, Jokowi menyempatkan mendatangi pasar induk kota Purodadi. Ada sebanyak 500 paket sembako berisi beras, mie instan, gula, dan minyak goreng. Selain membagikan paket sembako kepada warga, Jokowi juga membagikan bantuan modal untuk 125 pelaku usaha mikro kecil dan menengah masing-masing senilai Rp1.200.000. Bantuan tersebut diberikan untuk menambah modal usaha warga yang saat ini secara ekonomi terdampak COVID-19. Warga mengaku senang mendapatkan bantuan modal usaha yang diberikan langsung oleh Presiden Jokowi. Bantuan sembako dan modal usaha bagi pelaku UMKM ini dimaksudkan untuk meringankan beban warga sekaligus membantu para pelaku UMKM yang ada di pasar induk Purodadi agar bangkit di tengah pandemi COVID-19. Membagikan sembako dan bantuan uang sebesar Rp1.200.000 kepada para pedagang yang ada di pasar ini sejumlah 125 orang. Namun kalau bantuan sembako sekitar Rp500.000. Setelah membagikan sembako, Jokowi kemudian melanjutkan kunjungan memantau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di SD Negeri Lima Lindok, Gapus, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah dan dilanjutkan meresmikan pembangunan bendungan randu gunting di Kabupaten Lora. Riva Yandoko, Kompas TV, Gerobokan, Jawa Tengah Sampai jumpa di segire snogg. Keyстan atau kabupaten Berak按 Bersambungan Video01.ng Terima kasih.